Satu demi satu, squad Persela untuk menghadapi musim kompetisi mendatang sudah disusun dengan rapi dan hati-hati. Tidak hanya menambah pemain baru yang akan membantu Laskar Joko Tingkir untuk naik kasta musim depan, namun juga jasa pemain lama yang bermain apik musim lalu juga menjadi pertimbangan manajemen untuk memperpanjang kontraknya. Salah satunya, pemuda asal Takalar, Sulawesi Selatan, Akbar Hermawan. Berikut ulasannya. Karir Sepak Bola Akbar Hermawan yang lahir di Makassar 29 Juli 1998 berdomisili di Takalar, Sulawesi Selatan dan memulai karir sepak bolanya di klub Liga 3 Sulawesi Selatan bernama Gasta Takalar. Saat masih sekolah, pemain yang mempunyai julukan Netfet Galesong, dikarenakan posisi dan gaya bermainnya seperti Pavel Netfet Legende Juventus, sempat tampil untuk daerahnya dalam ajang Porda Takalar. Dan ketika kuliah, sempat bergabung dengan PSM U21 sebelum akhirnya bermain untuk Kontingen Pond Sulawesi Selatan yang diadakan di Papua kemarin. Dan berkat penampilannya, berhasil menarik perselalamongan untuk mendatangkannya. Kemampuan Lini Tengah Akbar Hermawan berposisi sebagai gelandang serang. Bisa juga turun menjadi gelandang tengah dan juga gelandang bertahan. Dalam ajang Piala Menpora bersama Persela Lamongan, Akbar tampil 4 kali dan menciptakan 1 gol ketika melawan Madura United. Pada musim kemarin, Akbar mendapatkan kesempatan bermain sebanyak 13 kali dengan torehan 1 asis ke Ivan Carlos ketika melawan Persija Jakarta. Namun Akbar tidak bisa lagi menunjukkan skill terbaiknya mulai pekan ke-16 dikarenakan mengalami cidera medial kolateral ligamen. Head to Head Untuk musim ke depan, memang Persela Lamongan belum mengumumkan pemain di posisi gelandang serang. Dan baru Akbar Hermawan yang kontraknya diperpanjang dan berposisi sebagai gelandang serang. Musim kemarin, Persela lebih banyak bertumpu pada pemain pinjaman Persib Bandung Gian Jola yang sudah pindah ke Arema FC dan juga Nur Iskandar yang didatangkan paru musim dari Sriwijaya FC. Harapannya, ada nama senior yang akan mengisi dan menjadi tandem bagi Akbar Hermawan di posisi tersebut. Dikarenakan otak penyerangan dan pembagi bola berada pada posisi gelandang serang. Semakin mendekati musim kompetisi bergulir, semakin jelas pula susunan puzzle yang dibuat oleh manajemen Persela Lamongan. Seperti apa sekuat dan formasi ke depannya? Dengan adanya pemain muda dan disisipin oleh pemain senior seperti Zulham Zamrun. Akankah Persela bisa naik kasta musim depan? Terima kasih telah menonton!